TURUSAN RATU Sagung Wah atau Sagung Ayu Wah adalah seorang perempuan Tabanan Bali yang memiliki semangat patriotisme untuk dapat mempertahankan negara dan tanah tumpah darahnya dari tangan penjajah pada tahun 1906 yang sebagaimana disebutkan dalam sumber kutipan babat Pasek Gel-Gel. Beliau merupakan putri bungsu dari Ratu Singhasana Tabanan Bali yang dalam kisahnya diceritakan tatkala kerajaan Tabanan diserang oleh Serdadu Belanda. Awalnya beliau melarikan diri menuju desa Wangaya Gedi untuk menemui dan meminta bantuan kepala desa Wangaya Gedi yang dijabat oleh Pasek Kubayan. Di dalam pelariannya ini ia diiringi oleh beberapa rakyat yang masih setia di antaranya bernama Pan Bina dari Banjar Sakenan Belodan, desa Tabanan. Dari Tabanan pertama yang dituju ialah rumahnya Igede, Kasup di Periukti, dan di sana Sagung Ayuwah disembunyikan selama tiga hari di Pura Dalam Periukti. Kemudian dari sana Sagung Ayuwah bersama pengiringnya meneruskan perjalanan ke desa Wangaya Gedi dengan melalu desa Riang. Adapun Pasek Kubayan bersama rakyatnya, sebelum kehadiran Sagung Wah, belum mengetahui situasi yang sebenarnya apa yang telah terjadi di Tabanan. Kemudian sesudah Pasek Kubayan mengetahui apa yang telah terjadi di Tabanan, menjadi sangat marah, dan timbul semangat patriotismenya untuk membebaskan Tabanan dari penjajahan Belanda. Semangat rakyat yang meluap, luap ini lalu dikoordinasikan dengan sebaik-baiknya oleh Sagung Ayuwah untuk membalas dendam dari kelicikan pemerintah Belanda dengan cara mengorbankan semangat perlawanan untuk mengusirnya dari kerajaan Tabanan. Desa Wangaya Gede sebagai daerah otonom dalam kerajaan Tabanan dan juga merupakan suatu kesatuan adat, jelas mempunyai nilai solidaritas yang tinggi. Di lain pihak toko Sagung Ayuwah sangat dihormati oleh rakyat, disamping dengan keberanian dan kecakapannya menghimpun rakyat, hingga memudahkan baginya untuk memulai mempersiapkan rencana penyerangan. Sesudah persiapan cukup matang dengan bantuan Pasek Kubayan, maka segeralah rakyat Wangaya Gede digerakkan untuk meyerang Belanda. Perjuangan ini kemudian disebut Balikan Wangaya. Pada permulaan bulan Desember tahun 1906, Kulkul ditabuh bulus sebagai pertanda adanya marah bahaya, dan bunyi Kulkul di desa Wangaya Gede segera disambut oleh kentongan secara gencar dari desa-desa yang berdekatan. Mendengar suara Kulkul yang gencar ini, seluruh rakyat segera berdatangan lalu berkumpul di balai desa dengan persenjataan selengkapnya. Dengan rasa marah, mereka mengumpat musuh yang akan dihadapi Serdadu Belanda di Tabanan. Seorang Pasek Kubayan bernama Pankandar sebagai pimpinan pusat dengan disertai rakyat sebagai laskar berangkat ke Pura Luhur Batukaru untuk melakukan persembahyangan. Laskar yang sudah siap tempur diperlengkapi lagi dengan benda-benda keramat milik Pura antara lain berupa tombak yaitu tombak cabang lima, tombak cabang tiga, tombak bersimbol cakra dan keris bernama Gede Bong Belus dan tinjato lesung. Sesudah persembahyangan selesai dengan disirati tirta, Laskar mulai bergerak ke selatan menuju Tabanan dengan membawa benda-benda suci milik Pura. Di dalam perjalanan ini, sagung ayuwah ditempatkan paling depan. Seluruh laskar memakai ikat kepala putih dan pasukan yang cukup besar dan megah ini bertambah angker lagi karena diiringi oleh tetabuhan gambelan. Tidak dikisahkan perjalanan laskar ini, sesudah tiba di sebelah utara Banjar Tuakilang, mereka berhenti sambil mengatur informasi tempur. Setelah istirahat, Laskar ini bergerak menuju selatan ke Banjar Tuakilang dan sagung ayuwah yang berpakaian serba putih sampai kepalanya diikat dengan kain putih berjalan paling depan. Kedua belah tangannya memegang keris pusaka, keris pusaka Gede Bong Belus di tangan kanan dan keris tinjak lesung dipegang di tangan kirinya. Sedangkan di belakangnya pajenengan Batara berupa tombak cabang lima, dipegang dua orang bernama Pan Kerenan dari Sengketan dan Gede Suwatra dari desa Wangai Gede warga Pasek Kubayan. Kemudian disusul oleh para pembawa tombak dan keris pusaka. Setelah itu barulah menyusul Panglima bernama Pan Renteh, Pan Tembah dan Gede Peret, serta penyerangan ini akan dilakukan secara begelombang dari Banjar Tuakilang. Kedatangan Laskar dari desa Wangai Gede ini oleh Belanda telah diketahui. Sebab itu serdadu Belanda dengan persenjataan lengkap mengahadang di sebelah utara desa Pasekan, Tabanan, dan senjatanya dibidikan terhadap Laskar Wangai Gede. Sesudah kedua pasukan berhadap komando dikeluarkan oleh Panglima Pan Renteh dan Pan Tembeh untuk menyerbu pertahanan Belanda. Tombak cabang lima diarahkan kepada pertahanan Belanda, yang pada mulanya serangan pertama ini dapat mendesak serdadu Belanda. Selama pusaka pura luhur Batukaru ini diarahkan kepada serdadu Belanda, selama itu pula bedil serdadu Belanda tersebut menjadi macet. Sebab itu serdadu Belanda mulai mempergunakan meriam. Namun pada awalnya selalu macet. Untuk mengatur strategi baru, serdadu Belanda tersebut mengundurkan diri. Kemudian serdadu Belanda itu maju lagi dengan senjata ampuh bernama Kitu Lu Pempet menyerang Laskar Wangai Gede. Dan terjadilah pertempuran antara Laskar Wangai Gede yang bersenjata pusaka luhur Batukaru berhadapan dengan serdadu Belanda yang bersenjata Kitu Lu Pempet. Tiba, tiba pusaka pura luhur Batukaru yang dipegang oleh Pankrenan dan Gede Suatra terlepas dari tangannya dan rebah dan bersamaan dengan rebaahnya pusaka tersebut barulah bedil serdadu Belanda itu dapat ditembakan. Dengan tembakan, tembakan yang sangat gencar dari serdadu Belanda itu, maka Laskar Wangai Gede kewalahan menghadapinya dan banyak yang gugur. Sedang yang masih hidup diperintahkan mundur oleh panglimanya. Sedang Sagung Ayu Wah kemudian dapat ditangkap oleh serdadu Belanda tersebut, lalu diasingkan ke Pulau Lombok dan akhirnya di sana ia meninggal dunia. Seloka Suci Bagawad Gita Prinsip Hidup Sri Kandi tentang kepahlawanan Sri Kandi Tabanan Ida Sagung Ayu Wah yang telah mengorbankan dirinya demi mengusir penjajah. Rahayu Dirgahayu, Kota Tabanan 529 Arianto Wayan, Trisula Bali mohon maaf atas kekurangan dalam video serta gambar dan video sebagian adalah ilustrasi karena keterbatasan kami dalam mengumpulkan materi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!